. PSSI melalui mitra agen mereka sudah menggelar pertemuan dengan pihak Emil Audero Mulyadi pada Rabu tanggal 3 Maret. Pada pertemuan tersebut Emil Audero sendiri tidak hadir dan diwakilkan oleh sang manajer. Hasil dari pertemuan tersebut pihak Emil Audero meminta waktu satu hari kepada PSSI untuk memberikan jawaban. PSSI pun memberikan batas waktu kepada Emil Audero hingga Jumat tanggal 4 Maret. Sayangnya, hingga deadline yang ditentukan, Emil Audero belum juga memberikan jawaban. Anggota Exko PSSI, Hassani Abdul Ghani, menjelaskan Emil Audero belum bisa menjawab karena saat ini sedang berlibur. Hassani mengatakan bahwa Emil Audero meminta waktu tambahan kepada PSSI. Emil Audero berjanji akan berusaha memberikan jawaban secepat mungkin kepada agen PSSI. PSSI pun sudah menyiapkan pemain cadangan jika nantinya Emil Audero menolak dinaturalisasi. nama Jordi Wehman menjadi pilihan Sinteyong apabila gagal mendapatkan Emil Audero. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton